Hewan-hewan penghasil listrik Dalam video ini, kita akan membahas tentang hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Meskipun pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, namun ada beberapa hewan mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa saja yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ikan Belalai Gajah Ikan Belalai Gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Ikan Pari Elektrik Ikan Pari Elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik mulai dari 8 hingga sebesar tegangan listrik di rumah yaitu 220 volt tergantung dari spesiesnya. Tegangan listrik ini digunakan untuk menyetrum mangsa dan untuk melakukan pertahanan diri. Hiu Kepala Martil Hiu Kepala Martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu Kepala Martil mampu menerima sinyal listrik hingga setengah miliar volt. Hiu Kepala Martil biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Ecitna Ecitna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor Ecitna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki elektroreseptor berasal dari perairan. Belut listrik Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama satu jam. Spesis elektroporus varii dapat menghasilkan tegangan sebesar 572 volt sedangkan spesis elektroporus voltai dapat menghasilkan tegangan sekitar 860 volt. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan itu diakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Lele listrik Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh lele ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama kurang lebih 45 menit. Sekian dulu video singkat tentang hewan-hewan penghasil listrik. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.